Pemperlakuan PPKM Mikro tekan laju angka kasus COVID-19 di Ambon. Sejak pemperlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Mikro diperketat sampai dengan saat ini, dapat menekan laju angka peningkatan kasus terkonfirmasi COVID-19 di wilayah kota Ambon. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Koordinator Bidang Fasilitas Umum, Rizat Luhukai, saat diwawancarai tim DMS Media Group di Balai Kota Ambon pada hari Kamis 22 Juli 2021. Ia mengatakan sejak pemberlakuan PPKM Mikro diperketat, angka kasus terkonfirmasi COVID-19 yang meningkat sejak tanggal 8 Juli lalu dapat ditekan. Di mana sejak tanggal 8 Juli tingkat kasus terpapar perharinya naik rata-rata setiap hari 345 per orang di wilayah kota Ambon dapat ditekan menjadi 100 orang terkonfirmasi sejak pemberlakuan PPKM Mikro diperketat dalam wilayah kota Ambon. Dirinya menjelaskan PPKM Mikro diperketat yang dilaksanakan, terdapat beberapa hal yang dilakukan. Di antaranya pembentukan posko-posko PPKM, baik dari pemerintah kota hingga ke tingkat negeri, desa dan kelurahan, sesuai instruksi wali kota nomor 3, di mana seluruhnya diawasi dan hal ini memberikan dampak positif dengan turunnya angka terkonfirmasi COVID-19 di kota Ambon. Selain posko-posko yang dibentuk, imbawan dan juga pemberian selebaran-selebaran tentang pentingnya menerapkan protokol kesehatan serta vaksinasi yang dilakukan dinas kesehatan selama masa PPKM ini, seluruhnya dijalankan dengan baik. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan PPKM Mikro diperketat di wilayah kota Ambon memberikan dampak positif bagi proses pengendalian COVID-19 di wilayah kota Ambon. Kalau kita lihat trennya, di sini kalau dari grafik, sejak dilakukannya PPKM ini, dari tanggal 8 itu dari tingkat terpapar itu kurang lebih 345 itu dia bisa menurun, tingkatannya itu dia, trennya lebih menurun ya, menurun sehingga sampai dengan kurang lebih 100 ya, kurang lebih 100 kasus ya. Sehingga hari ini juga ada penurunan ya, ada penurunan kasus juga. Dari kemarin sekitar 2 ribu, 2 ribu, 2 ribu dan lebih dia turun hampir kurang lebih 70-60 kasus ya. Nah ini juga mengakai, ini juga hal yang positif yang dapat kita lakukan. Ditanya soal berapa pelanggaran yang ditemukan tim Satgas pengendalian COVID-19 kota Ambon, selama pemberlakuan PPKM Mikro diperkatat, Luhukai mengatakan, untuk pelanggaran yang ditemukan selama aturan tersebut relatif kecil, karena saat petugas melakukan patroli pada jam-jam yang telah ditentukan, hampir di semua lokasi, para pemilik tempat usaha telah menutup tempat usaha mereka, sebelum petugas tiba di lokasi. Terima kasih telah menonton!